Hai bismillah kita wakal ta'ala Allah laha wala wala kuwata illa billahi lalih lalim obbifirli warhamni wajaburni warfakni warzukni wahdini waafini waafwani Allahumma ini as'aluka ilman nafian wariskon toiban wa amalan hataqbal obbifirli dunuba wali walidayah warhamhumma kamar bayana mas Ferry awal mula bikin YouTube tahun berapa sih 2019 berkampung sih ya 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 karena ini yang menurutmu bagus nggak cocok nih kayak gitu kan karena ada yang suka biru bismillahiromai interview sebelumHmm kortasi ini guhart kata kita wajaknya dah saya baru uji dibatuh masyarakat ya beda ayam saya your worst you just have while I work gila dengan berakhir sebelum melakukan pergiatan pergiatan ini kita betul 1-2 euro agar dimentarkan perjalanan hujan yang sih pergiatan kayak mau hujan karena kendalanya pasti hujan selamat ya kita buat buat episode ini jadi ya karena saya tadi ada beberapa temen yang enggak bisa dan itu harus masuk ke sini kalau misi gejah kalau kita bisa enggak bisa jadi kita matiin jadi ini jadi hari selesai kita harus menek kelasan Rabu tidur Kamis Jawa ya sejadwal dikah satu nah satu ini kayaknya banyak banyak talent dia pina dia tuh masih nawarin dia bisa di di momen itu akhirnya aku punya ide ntar amin wawan juga dateng juga kan nanti kamu kan muda makan kan dateng gak waktu muda makan sama bagi Vy di situ nah itu momen kita bareng kalian aku mau buat dream apa concept dream yang aku 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 buat yang meledak sampai hampir sejadwal itu gara-gara aku gak ditutupan dulu dan aku aku nunggu aku undang tidak belum 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 masuk itu udah di pertama aku undang semua talent yang pernah ikuti aku walaupun dia plus anak paling aku undang di dan sampai sekarang story ini tuh aku menghasilkan uang 17 juta sampai hari sampai jam 17 juta karena RP nya 17 juta kita ngerasain semuanya gitu kan hitung-hitung juga tuh nambah-nambah buat uang yang punya zen jadi harus semangat ya deh jangan goyang-goyang kadang aku ngasal aja tapi tetep aku up Fiverr tetep seneng melihatnya kebersamanya kita karena aslinya kita dilihat di situ gitu kan buat Adele dan semangat oke bulan ini nih pertama kali sih siang Alhamdulillah Alhamdulillah aku aku juga kok 3 bulan berhenti aku aku sebenernya nge-vlog juga mau berhenti karena bapak gini sih aku rencananya aku jual aja ya atau aku buat apa ya malus kak vlogku itu berhenti paling 3 bulan juga ya kak 3 bulan kita kita fokus sama semakin kita mau belajar terus menyebutkan semuanya jadi intinya disini kita berkarya dapat rejeksi itu Alhamdulillah dari Allah gitu kan Insya Allah kalau kita bekerja dengan kelas penuh kemauan untuk belajar itu untuk diri kita sendiri kedepannya kita bisa dilihat orang mungkin kedepannya salah satu dari kita ada yang diambil sama PH besar kayak gitu kan itu berarti bisa diri aku tenang karena kemelenggan kalian disini masuk jadi aku gak perlu sih gak perlu bilang eh kamu nih kurang gini kurang gitu gak perlu yang penting kalian bisa ada evolasi sendiri dari video-video yang udah ayak kalian lihat aku kurang gimana ya gitu kan kurang gimana kurang gimana jadi bisa evolasi diri sendiri jadi aku gitu sih aku gak pernah pressure untuk kalian harus gimana karena itu karakter kalian masing-masing karena aku tahu disini banyak karakter neri banyak karakter sendiri kandel dan karakter masing-masing jadi kita gak bisa menentukan itu slide mau jadi aku intinya yaudah ikut aja kalian kayak gimana cuman kalian harus melihat kolom sendiri sendiri karena yang tahu kekurangan kalian tuh jadi kalau aku kok gini ya di video berarti ke depan aku harus gini gak gitu kan bisa kayak gitu jadi aku gak mau pressure aku jadi bergerak disini bener-bener santai sesuai kemampuan kalian eh selebihnya kita dapat rejeki yaudah itu rejeki kita oke kita mulai Bismillah kita Bismillah Bismillah Allah Bismillah 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 oke kita lanjut untuk pembuatan ending film karma pisat 19 dan 20 ini kita pindah ya Kak ya tadi buat dirumah petung dirumahku ini lanjut mau ke rumahnya Mas Edo teman-teman eh ngomong karma ya malam salah tuing-tuing salah kamu lihat ini itu barang-barangku juga disitu terus ada sampai ada koper gitu ya temen-temen yang lain motoran udah langkat Mas Ferry awal mula bikin YouTube tahun berapa sih 2019 berkah movie ya itu awal mula kenapa tiba-tiba kepikiran itu Kak Adel masukin ke Maret kenapa kepikiran untuk buat YouTube sebenarnya aku di dunia seni peran itu udah dari sekolah sih aku sering ke teater dan kalau di dunia multimedia aku dari sebelum masuk sekolah udah masuk iya iya zamanku aku masih SMA udah tahu sih sama Mas Ferry sebenarnya kalau dari fotografer ya ya sebelum main di YouTube jadi aku taunya job itu wedding gitu aku kenalnya Mas Ferry dari situ dari model jadi sempat pernah gak sih dulu motoret aku Mas Ferry? belum sih temen yang pernah temen ya temen ya aku pernah chatting sih pernah chat sama kamu arahnya mau ngajakin cuma udah ini dulu iya 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 karena karena ya aku emang aku dulu tuh modelannya kalau nggak kenal ya udah nggak mau diajakin foto sama sembarang fotografer karena dulu jamannya fotografer modus aku kerja di office kerjanku agak terbekalai jadi aku menduga tapi tetap berjahit di 2019 itu 2019 itu pandemi mau pandemi 2020 masuk pandemi iya akhir 2019 aku kena tuh Kak iya aku kena gitu aku job nggak ada cuman gaji dari rumah sakit jadi aku emang-emangkan alat yang dipakai terus aku juga punya basic di dunia teater jadi aku ngajakin nih temen-temen buat tentang cerpen-cerpen gitu meskipun dulu di awal kita masih kaku banget kaku banget deh kita dari 2019nya jalan gitu ya ya akhirnya jalan sekarang kita makin bertambah timnya kita udah berapa orang sekarang 12-13 lebih 13 Oh ya Wawan sama Merry 15 gak sih Iya cuma kita nggak nggak ngumpul terus karena ada beberapa talent teman-teman yang sibuk dan ada di luar kota juga kayak gitu kalau aku jujur awal mula terjun di YouTube dari nggak sengaja ya Kak Ferry ya ya Hai eh 2001 itu ceritanya gimana sih dulu tiba-tiba ngajakin Vivilia nih awal mula nih kalian kan belum pernah aku ceritain awal mula Vivilia bergabung sama berkah movie sebenarnya aku kenal Vivilia udah lama banget aku bilang tadi aku pernah ngechat ngajak model gitu terus di 2021 kalau nggak salah aku ada partner dia punya cafe baru dan ngajak untuk aku bikin video diung disitu di kafe nya gitu kan ternyata aku okein tapi dia minta ambasador ku yang main disitu yang main aku tahu kalau ambasador nya dia itu Vivilia waktu itu aku jadi ambasador nya kafe gitu ya ya jadi secara nggak sengaja sih jadi nggak ada nggak ada niatan untuk kita bareng terus-menerus kan iya aku juga nggak sengaja aku pikir cuma sekedar bikin video endorse aja sih video konten untuk promo in cafe ternyata malah di ini diajakin bikin konten film pendek aku kaget dong karena nggak pernah gitu kan aku lihat dia kabur speaking nya gesternya udah bagus banget kan dia udah saya endorse-endorse gitu iya tapi kan maksudnya yang berperan di kamera langsung acting itu nggak pernah kalau dulu aku jaman SMA emang di dunia teater juga loh Kak sebenarnya jadi ya di dunia teater itu pun kolosal kan cerita-cerita soal sejarah soal bondawoso gitu doang ya paling nggak pede lah ya pede depan kamera gitu awal mula acting sama Kak Ferry tuh kayak aku jadi sahabatnya ya malu-malu kita ya malu-malu coba deh kalian kalau pengen tahu cari video baru video awal-awal aku di berkah movie pake baju hitam dan aku kayak sahabatan gitu kan ya sama Bapak Riza pertama kali collapse aku di-collapin di-collapin karena Mas Ferry takut ini nggak bisa acting nih gitu kan ya betul-betul-betul 2 film langsung 2 film ya iya langsung bikin dua film akhirnya minggu depannya diajakin lagi ya terus sampai sekarang jadi aku cat kan waktu itu waktu itu ya temen-temen ya aku selesai job jadikan itu kayak ya freelance lah aku selesai job langsung ditransferin kan sama Kak Ferry makasih ya Kak gitu jadi bayarannya nih gitu kan langsung langsung dibayar waktu itu terus aku tuh komen seru ternyata main kayak gini gitu ya udah aku bilang besok-besok diajakin lagi aku mau gitu kan ternyata diajakin lagi deh sama Kak Ferry dan alhamdulillah sampai sekarang kita jadi partner hampir 2 tahun ya Kak aku gabung sama kamu tuh akhirnya iya 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 awal jawara ya berarti udah 2 tahun dong ini di November iya jadi Vivi udah 2 tahun sama temen-temen berkah jawara sampai akhirnya sekarang kita bikin Java hampir 4 bulan jalan ya semoga aja lah berkembang dan juga kayak yang lainnya kita bakal selalu ngikutin maunya temen-temen kita lihat perkembangan Java maunya gimana Mas Edo Mas Edo bukan kameramen kok sopir dia dari tadi kena loh padahal Mas Edo tapi ekspresinya coba ya serius dari tadi kenal itu ganteng kok dia ganteng maksimal posnya dimsum dia deh maksudnya dimsambat-imsambatannya tuh enak banget Kak Vivi mukanya mana gitu kan jadi kita tuh di manajemen kita itu dari banyak basic sih ya kan ada yang kerja kerja jadi kita sepuluhin jadi satu kita belajar bareng di mana kita berkembang bareng gitu kan kalau aku sih banyak belajar maksudnya public speaking tuh karena sering ketemu sama orang-orang di luar karena dari awal aku kerjanya di layanan customer service di perbankan kayak gitu jadi ya udah sering ngadepin berbagai banyak orang akhirnya Alhamdulillah pengalaman dari situ kan bisa jadi ilmu aku aku juga banyak belajar acting sebenarnya dari Kaferi aku tuh kayak yang gimana ya tegang juga gitu kan nggak kebiasa tapi lama-lama akhirnya udah klop sama Didan sama temen-temen sama Kaferi akhirnya ya udah aku bisa kayak sekarang juga karena temen-temen disini gitu aku banyak belajar nggak cuma dari itu kayak aku konsep aku emang suka kayak cerita-cerita kayak gitu kan seneng nonton-nonton aku belajar bisa nonsep bikin alur bercerita juga dari Kaferi dan setiap ide cerita yang aku buat pasti dibantuin sama Kaferi untuk ngembangin kayak gitu jadi ini kita udah sampai ke lokasi selanjutnya di rumahnya Mas Edu lumayan kan ngobrol-ngobrol ya udah lanjut lagi aku tunjukin gimana prosesnya vlog ini tayangnya kapan ya ya segeralah ya hitung aja bye bye